Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Web Programming Unpas dan kali ini ada sesuatu yang beda kita kebetulan lagi main ke kantornya Kodepolitan kebetulan di sebelah saya ini ada Kang Kresna ya CEO-nya dari Kodepolitan jadi Tanya Pak Dika ini adalah sebuah segmen dimana kalian subscribernya Web Programming Unpas itu mengajukan pertanyaan ada banyak banget pertanyaan yang udah kalian ajukan ke kita ya nanti kita lihat ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab di video ini nah tapi sebelum kita masuk ke segmen kita gimana kalau misalkan kita minta Kang Kresna ini untuk memperkenakan diri dulu sambil sedikit menceritakan mengenai Kodepolitan itu apa ya walaupun kayaknya sebagian besar dari kalian udah pada tau lah ya siapa Kang Kresna dan Kodepolitan itu apa tapi ini untuk kalian mungkin 1-2 orang lah ya subscribernya Web Programming Unpas yang belum tau nah kita minta Kang Kresna untuk memperkenakan diri silahkan Kak oke, nama saya Kresna Galo biasa dipanggil Kresna jadi buat teman-teman yang belum kenal Kodepolitan jadi Kodepolitan adalah media edukasi online tentang pemrograman dan teknologi jadi walaupun sekarang sih kita sudah mulai masuk ke bidang offline juga dengan adanya program Bevel for School tapi secara umum Kodepolitan adalah media edukasi tentang pemrograman jadi buat teman-teman yang ingin belajar pemrograman sebenarnya bisa juga belajar melalui web Kodepolitan.com jadi disana kami telah menyediakan berbagai materi belajar yang bisa dimanfaatkan untuk belajar pemrograman kurang lebih seperti itu Kang, tentang Kodepolitan walaupun kalau kita datang ke Kodepolitan juga kita bisa lihat informasi mengenai teknologi, dunia IT gitu ya betul kan betul jadi itu ya sekilas tadi mengenai Kang Kresna ini masih muda, sudah punya banyak prestasi sangat menginspirasi sekarang kita masuk ke segmen kita segmen Tanya Pak Dika saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita ya yang pertama kalian lihat ada dari Eko Purnomo dari Tuban, Jawa Timur nih katanya kalau saya mau belajar back-end sebaiknya pilih PHP atau JS ini saya mohon saran dari Mas Sandi yang kedua ini masih dari Youtube dari Rizky Ilham ini pertanyaan adalah gimana caranya supaya kita bisa cepat menguasai bahasa penggaman ini contohnya seperti JavaScript katanya gitu ya selanjutnya mungkin kita lihat dari ada yang masuk ke Instagram saya nih ini dari namanya Gasby Hadi kalau boleh tahu saya mau tanya kalau belajar web gitu harus les atau enggak dan abang sendiri udah belajar berapa tahun mungkin gitu ya jadi ini pertanyaannya harus les apa enggak kita jawab nanti sekali aja Kak Dikang ya ya silahkan terus ada lagi nih dari yang masuk ke Twitter ini dari Lukman ya di Twitter mau tanya kalau mau jadi web programmer handal mau mulai dari mana bang aneh kudu dalemin mana nih sebagai fondasinya mohon pencerahannya nah itu kan mungkin kira-kira pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya dialami oleh programmer-programmer pemula yang baru-baru aja nah ini nah gimana kalau misalkan daripada saya jawab satu persatu gimana kita langsung tanya aja ekspertnya nih ya kira-kira Kang Kresna punya nggak nih saran atau tips untuk para programmer pemula gitu ya kalau saya lihat sih sebenarnya kurang lebih ada titik ada satu garis lurus ya satu benang yang bisa kita ambil yaitu mereka masih kebingungan bagaimana cara belajar pemrograman bener nggak mungkin saya kasih tips umum aja kali ya bagaimana caranya supaya bisa belajar pemrograman saya punya 6 tips yang mungkin teman-teman bisa menfaatkan 6 tips ya tips yang pertama dari saya adalah mengerti dulu apa itu programming jadi kita pahami dulu ya karena banyak sih kan gini orang pengen belajar pemrograman jadi mungkin entah dia lihat di mana gitu mungkin di televisi atau di internet atau di sosial media mereka timelinenya gitu oh programming oh bagus jadi programmer gitu kan oh gajinya gede oh potensinya bagus di Indonesia sekarang lagi banyak startup butuh programmer programmer bagus yang untuk jadi programmer itu harus bisa programming tapi mereka nggak tahu programming itu apa makanya banyak yang kebingungan juga karena apa karena mungkin belum paham apa itu programming karena dalam hal apapun dalam hal apapun kalau kita ingin mengewasi sesuatu kalau kita ingin menjalani sesuatu ya kita harus tahu dulu apa yang sedang kita jalani apa yang sedang kita pelajari jadi tips nomor satu dari saya adalah mengerti dulu apa itu programming itu tips pertama saya itu ya jadi kalian pahami dulu definisinya konsepnya bahkan apa filosofinya mungkin ada dari seorang programmer itu nomor satu catat ya nomor dua kak apakah nomor dua biasanya programmer pemula atau orang yang mau belajar programming kesalahan pertama adalah terlalu lama memilih terlalu lama galau memilih memilih bahasa program jadi gini biasanya mereka kebingungan juga bahasa program apa sih yang harus saya pelajari pertama apa sih yang harus saya pelajari jadi mereka bingung dulu bingung di awal saya belajar ini belajar ini belajar ini kebanyakan kelamaan memilih kelamaan galau karena memang bahasa program itu banyak banget ya resikonya sih itu resikonya jadi akhirnya buat para pemula buat orang yang baru masuk ingin masuk belajar program itu seringkali dibuat bingung dengan banyaknya bahasa program nah saran saya pilih saja satu apapun misalnya apapun itu karena seperti bahasa manusia saya sebut saja bahasa Indonesia bahasa kita kan bahasa kesehatan kita bahasa Indonesia kita belajar satu bahasa yang lainnya ya kita sudah punya bekal satu bahasa yang kita punya gitu kan karena ketika kita sudah menguasai satu bahasa program ini kita akan punya gambaran secara umum ya mungkin setiap bahasa pemrograman itu sebenarnya mempunyai aturan yang berbeda sintak yang berbeda pola yang berbeda tapi secara keseluruhan mereka punya satu kesamaan jadi ada satu kesamaan ya teman-teman ketika sudah menguasai satu bahasa pemrograman paling tidak akan mempunyai gambaran oh seperti ini loh bahasa programan jadi ketika belajar bahasa programan yang lain gak masalah jadi pilih saja satu gak usah bingungin apa itu misalnya teman-teman yang teman-teman di kampus misalnya kan diajarkan tentang web programming dengan PHP silahkan pelajari aja terlebih dahulu nanti teman-teman pindah ke bahasa programan yang lain juga gak masalah karena bahasa pemrograman itu bukan sebuah agama yang harus dianut sampai mati jadi teman-teman bisa pindah kapanpun bisa pelajari apapun selanjutnya jadi pilih aja satu sebagai bekal terlebih dahulu itu kan untuk nomor dua jadi pilih segera pilih salah satu segera pilih satu jadi jangan terlalu lama milih ya sekarang gimana kita masuk nomor tiga kan kira-kira apa lagi untuk nomor tiga adalah segera mulai kan kebanyakan tuh gini teman-teman yang baru mau masuk kita kebanyakan bertanya kebanyakan eksplorasi gak mulai-mulai yaudah kalau mau belajar pemrograman segera mulai yang pertama kan tadi kenali dulu apa itu programming udah kenal nih udah belajar kan yaudah selanjutnya kan nomor dua udah memilih nih bahasanya yaudah selanjutnya segera mulai mulai gak usah nunggu-nunggu lama gak usah tahun depan besok yaudah segera aja mulai sekarang ya kan jadi ini akan menghemat waktu kadang soalnya ada pertanyaan kayak gini kan kan supaya cepat belajar pemrograman tuh kayak gimana sih kan biasanya kalau ada pertanyaan kayak gini saya jawabnya dengan satu jawaban yaudah mulai dari sekarang karena yaudah ngapain sih lama-lama pengen cepet tapi gak dimulai-mulai yaudah segera aja mulai sekarang kita masuk ke tips keempat kan apa kira-kira tips nomor empat dari saya adalah berlatih dengan membuat program-program sederhana ya teman-teman bisa membuat aplikasi sederhana yang bisa bermanfaat buat ngajar atau apa sesuaikan dengan profesi karena programming itu sebenarnya gak terbatas hanya untuk orang IT saja kan sebenarnya kalau di luar sana programming itu hampir menjadi sebuah skill yang esensial itu seperti kita belajar bahasa inggris atau seperti belajar pidato jadi yang seharusnya siapa aja bisa belajar gak usah gak usah apa ya belum apa-apa pengen bikin sistem informasi itu susah karena orang lain bikinnya sistem informasi ya jangan gitu kita mulai dari apa yang kita bisa dulu karena seiring dengan kita berlatih maka skill kita akan naik level kita akan meningkat kita akan tahu banyak hal yaudah kita mulai kembangkan tapi syaratnya gak berhenti di tempat yang tadi ya kita mulai dari program sederhana yaudah itu aja kita naikkan level kita oke gua udah bisa ini nih coba bikin ini dong mulai aja harus berlatih gitu gak perlu nunggu tugas dari dosen gak perlu nunggu dapet proyek dulu gitu betul jadi harus mulai karena yang namanya program itu harusnya mempermudah kehidupan kita sebagai manusia gitu sesimpel apapun sesimpel apapun bahkan saya sering bilang ke mahasiswa saya itu banyak mahasiswa yang nanya ke saya kayak apa kalo misalkan kira-kira nilai mata kuliah saya semester ini dapet A kira-kira IP saya bisa tiga gak ya saya bilang kan programmer kan bikin aja programnya programnya gitu ya kan bisa tahu gitu cara ngitung IPK yang sederhana lah seperti itu mungkin jadi setidaknya mempermudah hidup dia sendiri ya betul paling tidak untuk hidupnya sendiri ya paling tidak untuk hidupnya sendiri ya jadi tadi tips nomor 4 berlatih membuat program-program sederhana sekarang gimana kalo kita lanjut masuk ke tips nomor 5 ya nomor 5 tips nomor 5 dari saya adalah senantiasa update informasi update informasi ya karena gini programming itu cabang dari teknologi kan teknologi teknologi itu sebuah bidang keilmuan yang senantiasa berkembang sangat cepat sekali dan sangat cepat sekali jadi mungkin saja ya teman-teman apa yang kita pelajari tahun ini bisa saja kadaluarsa di tahun depan apa yang dibutuhkan industri tahun ini belum tentu dibutuhkan lagi di tahun depan nah caranya untuk mensiasat itu adalah bagaimana yaudah kita senantiasa update kemajuan teknologi itu gak bisa dibendung akan senantiasa berkembang tahun ini ada ini tahun ini ada ini tahun besok beda lagi mungkin ya kan bahkan bulan kan gak sekarang ya bahkan bulan mungkin kalo kita gak bisa mengikuti perkembangannya ya nanti kita akan tersinggal karena apa kalo mungkin saja kita sekarang lagi tertarik dengan suatu teknologi tapi boleh jadi tahun depan sudah tidak digunakan lagi tidak digunakan lagi betul tidak ada orang yang membutuhkan teknologi tersebut sehingga ya kita akan kerepotan sendiri gitu programmer adalah sebuah profesi yang senantiasa mengharuskan orang yang menjadi programmer itu senantiasa belajar jadi programmer adalah pembelajar sejati wah betul dengerin lagi tuh programmer adalah pembelajar sejati walaupun misalkan teknologi untuk yang pemula itu belum tentu yang paling baru gitu ya iya betul misalkan kita belajar fondasinya kayak misalkan teman-teman tuh banyak yang tanya kenapa sih kita masih belajar javascript gitu misalkan padahal sekarang itu teknologinya udah mungkin teman-teman denger ada apa node.js gitu ya ada node.js ada apa segala macem kenapa gak langsung kesana kan itu paling baru iya kan kita harus belajar dulu itunya kan ya fondasinya dulu teman-teman bisa lihat informasi-informasi terbaru apa sih sebuah pemrograman dan teknologi teman-teman bisa lihat di Code Politan juga mungkin di channelnya Pak Dike juga sering dibahas kan ya jadi itu tips nomor lima lima ya sekarang kita masuk ke tips terakhir nomor enam tips nomor enam adalah bergabung dengan komunitas programming itu kan kadang-kadang kita belajar seperti apa ya seperti sendirian gitu kan sendirian kita belajar di rumah mulai gitu kan di depan komputer di depan komputer nah kalau kita gak berkomunitas kita akan merasa kita sendirian nah dengan kita bergabung dengan komunitas kita akan tahu bahwa kita itu ada teman-teman yang memiliki hal yang sama memiliki kecintaan yang sama memiliki apa yang dipelajari bersama memiliki kesusahan yang sama jadi kita gak-gak sendiri jadi mungkin saja dengan komunitas itu kita bisa belajar dari mereka ya syukur-syukur dapat project juga dari mereka memperluas jaringan lah karena banyak hal yang menarik dengan bergabung dengan komunitas ya kita bisa belajar dari mereka setiap basis pemerograman pasti ada itu pasti ada komunitasnya orang yang menyukai hal tersebut jadi teman-teman silahkan bergabung dengan komunitas ini akan menghemat waktu belajar teman-teman serius baik online maupun offline kadang-kadang ada gitu misalkan di setiap kota itu ada suka ngumpul-ngumpul suka ada meet up-nya ya gabung aja gabung aja jadi itu tips terakhir Kang iya Kang enam tips ada tips karena enam adalah ikut komunitas keluar gitu ya iya keluar itu gak usah keluar rumah lah ya buka internetnya gitu ikut komunitasnya ikuti forum-forumnya ngobrol jangan cuma dapetin informasinya aja coba kalau ada yang punya pertanyaan coba bantu dijawab iya syukur-syukur bisa kontribusi syukur-syukur bisa kontribusi mungkin itu Kang ya tipsnya keren-keren banget mudah-mudahan teman-teman dari tadi nyimak kalau perlu dicatat dicatat buat teman-teman yang belum tadi ya belum tau kalau ternyata ada channel youtube-nya silahkan kunjungi aja channel youtube-nya kodepolitan ikuti semua sosial medianya websitenya kodepolitan.com lalu fanpage-nya punya juga kan ya di facebook ada di cari aja ya kodepolitan sosial medianya Kang Krishna juga silahkan di follow baik mungkin itu ya tips-tips yang bisa kita kasih ke teman-teman para programmer pemula tips-tips yang keren-keren banget dari Kang Krishna Galuh CEO dari kodepolitan dan mungkin itu akhir dari video kita Tanya Padika episode kedua nanti kita ketemu lagi di Tanya Padika selanjutnya di Tanya Padika episode ketiga kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini sertakan hashtagnya Tanya Padika nanti kita akan jawab di video berikutnya ya sampai sini dulu mungkin saya Sandika Ghali pamit saya Kristen Ghali pamit dan satu lagi teman-teman jangan lupa klik teko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati